Ini gue coba triggernya, ini triggernya lumayan cukup halus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel G3 Nah ini sudah lama kita tidak membahas ada produk dari GLD, ini adalah reciprocating GLD Nah, lo bisa dapetin di marketplace dengan harga range-nya di 600 ribuan sampai di 800 ribuan untuk set seperti ini Nah, ini tadi sekilas gue lihat agak gede sih ya bodinya Sepertinya menarik dan sudah disediakan dua mata lagi Kita bisa motong kayu bisa, steel bisa, sudah sangat cukup lengkap Kita lihat ya, kira-kira ini worth it atau tidak Nah ini sebenarnya sudah kangen juga dengan GLD ya Kita sudah lama sekali tidak pernah membahas ya untuk brand dari GLD ini Ini ada manual book yang diberikan, nah ini dia Produknya dari GLD luar biasa Waduh, ini gede banget ya Dan kita sudah mendapatkan dua buah baterai, sudah diberikan dari GLD Per baterainya ini ya, ini gue nggak bisa bilang ini berapa mAh ya Gue juga nggak tahu ya, entah 1500 atau 2000 Oke, kalau gue ngelihat disini ada tulisannya 1.5 ya, ini seharusnya 1500 mAh Tapi ini cuma hanya BW 1.5 21 strip 03 Nah ini gue kurang paham, kita anggap aja ini 1500 ya Karena gue juga nggak bisa mengetesnya Mengingat kita butuh durasi video yang panjang pastinya ya Nah oke, kita disini cuma hanya harus mengutamakan ya kita lihat performa dari mesin ini sendirinya saja ya Oke, ini dia resipronya dan disini sudah dilengkapi walk light ya Disini sangat baik sekali Dan disini kita bisa one hand atau two hand ya Artinya kita bisa gunakan untuk satu tangan atau dua tangan Dan disini juga gue cukup kaget nih ya Disini sudah ada rubbernya dan GLD memikirkan juga sudah memberikan rubber di depan sini Ini sangat cukup baik ya Jadi kalau kita untuk one hand ini enak kita menggenggamnya disini ya Tapi so be careful karena memang ini yang ditakutkan meleset dan mencederai tangan kalian ya Jadi disini jangan sampai Oke, untuk base ini dia tidak bisa di adjust ya Disini statis modelnya Dan disini juga dia sudah quick release ya Disini bagus sekali Kalau menurut gue kita bisa lihat dulu ya Ini gue coba dulu buka untuk matanya Nah ini dia Dia sudah quick release Nah seperti ini ya Oke, gue berikan Ini kalau menurut gue murah ya Karena ini kita sudah diberikan dua mata yang berbeda ya Nah ini adalah mata kayu Dan disini ada mata untuk steel Nah disini kita lihat Ya kita gak bisa bilang mata ini bagus apa enggak Namanya juga sudah bonus dalam package pembeliannya ya Dan disini juga sudah charger sudah diberikan dari GLD Dan disini kalau kita lihat ya Untuk 0-3000 untuk SPM ya SPM ini gue lupa SPM itu apa ya Speed per menit ya mungkin ya Oke, pokoknya disini ada tulisannya SPM nya 0-3000 ya Oke Ini gue coba trigger nya Ini trigger nya lumayan cukup halus ya Ini kalian bisa lihat ya Nah ya Satu Dua Tiga Empat Dua Nah Ini variable speed ya Sorry trigger nya dia ada variable nya Jadi ini gue juga ngerasain Ini sudah sangat cukup smooth ya Ini cukup baik kalau menurut gue ya Oke So kalau dari build quality ya Ini Gue bisa katakan untuk produk ini Ini lumayan cukup baik untuk build quality nya ya Oke Guys Gak usah lama-lama Gue pengen langsung coba aja Dan kita akan lihat performanya Dari reciprocating GLD ini Oke Kita coba kasih baterai GLD juga yang 4000 ya Ini sepertinya Baterai nya belum di charge Oke Ini baterai nya kita ganti dulu ya Soalnya Apa namanya Sepertinya yang tadi belum di charge ya Ini kita coba kembali Bismillahirrahmanirrahim Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 adalah kalau menurut gue performa dari alat ini lumayan cukup bagus ya besar tenaganya ya dan biarpun dia masih court ya akan tetapi tenaganya yang gue rasain bener-bener cukup besar dan untuk poinnya lagi dia sudah quick release ya itu gue juga suka bisa one hand atau two hand kita bisa lakukan dan triggernya sangat smooth tapi ada tapinya yang gue sayangkan adalah ini baterainya belum LXT ini yang gue sayangkan andai kata ini baterainya sudah LXT menurut gue jauh lebih baik ya tapi mungkin ada alasan tertentu kenapa GLD mengeluarkan produk yang tidak berbase baterai LXT ya oke guys gue rasa mungkin cukup sampai disini perjumpaan kita nantikan terus video-video G3 channel yang terus mengulas hand tools power tools kita akan bertemu lagi di channel ini buat kalian yang ingin produk ini jangan lupa langsung cek deskripsinya karena disana akan kita sertakan untuk link pembeliannya wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax